Terima kasih Pemirsa yang kembali bersama kami dalam segmen Market Bus dan hari ini saya akan berbincang bersama dengan William Suryawijaya, CEO dari UGEN Sekuritas Pemirsa ya dimana tadi saya sudah sempat membahas terkait dengan saham-saham yang masuk dalam MSCI Pemirsa dan ada saham yang keluar dari MSCI. Langsung saja kita sapa, Pak William, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak William. Sebenarnya saya mau membahas saham-saham yang masuk dalam MSCI tapi kayaknya saya melihat menarik membahas yang keluar justru. Yang keluar dari small cap itu ada WIKA, kemudian juga ada PTPP. Menariknya WIKA dan PTPP kemarin malah menguat sekitar 5%, PTPP 5%, WIKA-nya ditutup naik 4%. Ini padahal jelang-jelang efektif dari MSCI-nya besok. Apakah karena ada wacana merger antara keduanya? Meskipun ini memang masih menunggu keputusan dari pemegang saham, tapi itu mungkin yang menjadi alasan market ini melakukan pembelian cukup tinggi untuk PTPP dan WIKA. Bagaimana analisis Anda? Ya kalau kita lihat pergerakan untuk saham ya memang sebenarnya potensi daripada pergerakan saham-saham di konstruksi terutama yang masih masuk di properti, jadi yang menunjang investruktur itu memang masih terlihat cukup oke untuk kita bidara jangka menengah panjang. Karena kita tahu juga meskipun saham-saham tersebut ada di dalam MSCI atau tidak, biasanya kalau memang kontribusi kinerjanya bagus dengan istilahnya menghasilkan kinerja yang bagus dan terus berlanjut untuk kontrak-kontraknya, tentunya akan memberikan terimplementasi di pergerakan sahamnya. Jadi saya rasa itu yang terjadi di WIKA ataupun PTPP, apalagi kita tahu mungkin kalau berada di luar MSCI mungkin mereka akan lebih leluasa untuk bergerakan sahamnya untuk naik turun, walaupun memang kita tahu bahwa kalau berada di dalam MSCI juga masih akan cukup menarik untuk dilakukan akumal sipili untuk beberapa instansi atau institusi. Oke, kita lihat ya, indikator fundamental dari PTPP, Pemirsa. Dapat Anda saksikan juga mungkin selengkapnya di layar, ini ada sektornya infrastruktur jasa konstruksi dengan market capnya 3,72 triliun rupiah, pernya 11,64 kali, kemudian nilai transaksinya pada hari Selasa kemarin itu mencapai 28,22 miliar, Pemirsa. Sementara kalau kita lihat dari Wijaya Karya atau WIKA, market capnya 3,53 triliun rupiah, pernya minus 94 kali, nilai transaksi Selasa 13,36 miliar rupiah. Dari segi fundamental antara PTPP, kemudian juga WIKA, Pak William, Anda melihat ini layak nggak untuk di koleksi? Kalau benar-benar nanti menyambut adanya sentimen positif merger? Ya kalau lihat dari sisi fundamental sebenarnya WIKA ya, mungkin lebih menarik karena dengan PER yang mungkin masih lebih rendah, yang ada kemungkinan bisa memberikan kontribusi dengan lebih baik. Tapi kalau kita bicara ini kan masih akan merger, belum fix, betul-betul akan merger. Namun kalau melihat dengan kekuatan, kalau merger dengan kontrak-kontrak yang sudah ada, apalagi kita tahu semua pembangunan bahkan konstruksi infrastruktur seperti jalan-jalan tol yang ada di daerah-daerah juga banyak dibangun oleh Wijaya Karya juga, termasuk di anak perusahaannya Wijaya Karya Beton. Jadi saya rasa itu akan cukup memberikan kontribusi yang cukup bagus untuk kedua emiten ini, sehingga nanti kinerja juga akan terdongkrak dan itu akan terimplementasikan ke harga sahamnya. Jadi saya rasa kenaikan ini mungkin masih baru awal, yang potensi kenaikannya masih terlihat cukup besar di masa yang akan datang. Berarti masih bisa melakukan pembelian dong untuk PTPP dan WIKA, Pak? Untuk saat ini mungkin karena kemarin sudah mengalami kenaikan, ya kita tunggu dalam beberapa waktu mendatang, kalau tidak terjadi koreksi atau sekarang juga sudah melakukan pembelian, juga minimal kita ke jangka mendengar ke panjang. Oke, minimal ke jangka mendengar, berarti kalau mau investasi agaknya menarik ya jangka mendengar dan panjang, tetapi belilah di harga bawah untuk WIKA dan PTPP, begitu? Kurang lebih seperti itu. Oke, saya bergeser ya dari WIKA dan PTPP, beralih ke yang masuk ke indeks MSCI, menyoroti AMMN, Arto, dan juga ada MTK. Ya, kita tahu bahwa kalau untuk saham AMMN sendiri, ini memang market capnya terus menguat Rp560 triliun saat ini, dengan PER Rp432,5 kali. Bagaimana analisis untuk AMMN, Pak William? Sebenarnya ini kan terkait dengan komoditas ya, jadi kalau bicara komoditas mungkin agak sedikit riskan kalau kita untuk melakukan investasi di komoditas, sebaliknya kita tahu fluktuasinya juga terakhir ini juga sudah terlalu tinggi, jadi tentu ada level-level resiko-resiko koreksi yang terjadi ke depan. Namun memang kenaikan yang ada di market cap adalah karena harganya naik cukup banyak, karena kita tahu perjalanan AMMN juga cukup tinggi kenaikannya, tentu ada level-level resiko yang harus diperhatikan oleh investor, kalau melihat seperti itu. Namun kalau bergeser ke saham perbankan seperti Arto itu saya lihat masih cukup menarik, tapi lebih ke arah jangka pendek yang untuk sementara ini. Jadi tanah kenaikannya sudah cukup tinggi dari kemarin yang sempat turun di level 2 ribuan ya, hingga sekarang sudah sempat menarik 3 ribu dan kemarin juga sempat tertinggi di 3.300an. Jadi saya rasa justru sekarang sudah mulai untuk jangka pendeknya, lebih terasa akan terjadi koreksi minum. Sepertinya seperti itu untuk Arto. Berarti Arto lebih menarik tapi lebih ke jangka pendek aja dulu ya, karena AMMN juga penguatannya sudah melesatnya cukup signifikan. PBV Arto ini 5,07 kali, apa pandangan dari Bapak? Kalau melihat book value memang masih cukup menarik kalau kita bicara jangka panjang. Tapi kalau kita bicara jangka panjang, apakah ini nanti akan berbuat tes lagi ke 2 ribu, memang potensi itu masih terlihat. Jadi tentunya itu yang akan cukup memberikan kontribusi ke pergerakan daripada Arto. Mungkin resiko-resiko itu yang perlu dipahami. Baik, kalau EMTK ini adalah indikator fundamental dari langmah kota teknologi. Ini sektornya ya teknologi, Pemirsa ya, dengan market capnya Rp39 triliun sejauh ini, pernya minus 180 kali, nilai transaksinya selasa kemarin Rp25 miliar. Menarik nggak kalau melihat EMTK, Pak? EMTK geraknya kan memang lebih ke media, karena kalau kita tahu bahwa media adalah teknologi. Jadi kalau kita bicara menarik, tentunya kalau media jangka panjang masih akan menarik, karena kita tahu kebutuhan agar media itu juga masih cukup besar, walaupun memang banyak sekali persaingan seperti di media-media yang lain. Jadi kalau kita lihat kondisi daripada EMTK sendiri, memang pergerakannya mungkin akan cenderung lebih ke satwi, belum akan terlihat untuk naik pesat lagi. Jadi saya rasa mungkin ini lebih ke arah jangka panjang. Oke, lebih ke jangka panjang, tapi cenderung masih satwi, belum ada tanda-tanda untuk melakukan akumulasi, begitu ya Pak ya? Kira-kira seperti itu. Oke, jadi kalau dari indeks yang masuk MSCI, yang mulai efektif pada 1 Desember besok, Pemirsa, Pak William lebih menyoroti ke Arto. Masih ada peluang, tetapi lebih ke jangka pendek, karena setelah agak-agak lama satwi, tiba-tiba menguat signifikan, ya mungkin akan ada cooling down terlebih dahulu. Tapi ini lebih ke investasi jangka pendek. AMMN ini menarik dicermati, tetapi kenaikannya juga sudah signifikan ya Pak ya? Iya, dan risiko saham-saham yang terkait kompetitas itu masih risikonya jauh lebih besar. Risikonya jauh lebih besar. Nah, sementara kalau berbicara mengenai saham yang keluar, diantaranya ada PT PP dan juga ada WIKA tadi, Anda lebih menyoroti bahwa ini layak dicermati, tapi karena kenaikannya yang sudah sampai 5 persen, misalnya PT PP di hari kemarin, ya memang harus cooling down dulu, tapi untuk investasi medium tolong, ini layak dicermati ya Pak ya? Layak dicermati, bahkan mungkin untuk melakukan investasi secara bertahap, juga masih menarik untuk dilakukan. Ada nggak target Pak dari Yugen untuk PT PP dan WIKA? Kalau kita bicara untuk PT PP sebenarnya untuk jangka, nanti saya coba ini. Saat ini kan di level 600 ya Pak ya, dan sempat menguji level tertinggi dalam satu bulan terakhir di 640. Ya untuk PT PP mungkin akan coba tes ke sekitar angka 680 untuk sementara ini. 680? Kalau terlihat yang paling dekat ya, jadi potensi untuk ke arah sana masih terlihat, walaupun mungkin terlebih ke arah potensi jangka pendek ya, setelah itu mungkin akan sedikit banyak cooling down untuk... Oke, support kuatnya di level berapa Pak untuk PT PP dan WIKA? Untuk sementara ini, kalau WIKA mungkin akan coba tes ke angka sekitar 432. 432? Jadi ya untuk sementara ini, dan support kuatnya untuk WIKA ada di level 370. 370 ya? Ya, sedangkan untuk PT PP untuk support kuatnya yang terlihat paling dekat, ada di level 555. Oke, itu dia rekomendasi Pembiarso untuk PT PP dan juga WIKA. Terima kasih. Terima kasih.